Zebra Cross dan Jembatan Penyeberangan disiapkan sebagai fasilitas untuk melengkapi tertib berlalu lintas. Dua fasilitas ini dibuat untuk memberi keamanan bagi penggunanya. Tapi mengapa masih banyak warga yang tidak disiplin untuk menggunakan ini? Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO dibuat sebagai salah satu fasilitas umum bagi warga kota untuk menunjang aktivitas. Contohnya di sekitar Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Kawasan yang banyak berdiri gedung perkantoran ini terdapat dua jembatan penyeberangan. Banyak yang memanfaatkan, tapi tidak sedikit yang tak menggunakannya. Walau berbahaya, mereka punya alasan tersendiri kenapa tidak memanfaatkan jembatan penyeberangan. Kenapa nyeberang nggak di tempat penyeberangan? Aduh, itu kantornya deket banget di situ. Tapi nggak takut, nggak takut. Banyak orang. Cuma mesti lepas si hel ini dulu. Lebih deket sini, Pak. Lebih deket sini, alasannya itu. Tapi nggak takut, bertabrak, berserepet gitu. Nggak, sudah berdasarkan. Walau ada petugas polisi, warga tetap nekat menyeberang di tempat yang tak semestinya. Tak satu pun yang ditegur petugas. Selamat siang, Mbak. Saya mau nanya, jembatan penyeberangan di mana ya? Ada yang bisa jawab jembatan penyeberangan di mana? Mbak, aduh, saya kok nggak dapat jawaban ya. Ternyata, banyak warga yang tidak memberikan alasan juga kenapa mereka tidak menggunakan jembatan penyeberangan dan malah lebih memilih menyeberang di tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti yang di belakang saya ini. Menyeberang sembarangan bukan saja membahayakan pejalan kaki yang tak disiplin, tapi juga membahayakan pengendara. Padahal, jembatan penyeberangan orang atau JPO wajib digunakan pejalan kaki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagi yang tak mengindahkan ancaman tilang, denda membayar 250 ribu rupiah dan KTP pelanggar disita sebagai jaminan. Namun, karena kesadaran warga dan pengawasan petugas yang kurang, warga lebih takut kelelahan berjalan ke JPO terdekat daripada takut sanksi aturan ini. Teddy Zuhari, Jakarta